PEMERINTAH KOTA TARAKAN 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 Sementara itu, salah satu istri purna wirawan TNI, Sumarlin, mengatakan bahwa suaminya dahulu merupakan seorang tentara yang bertugas di Kodim 0907 TARAKAN, sehingga mendapatkan jatah suntikan vaksinasi COVID-19. Wanita yang bernumisili di Kelurahan Karang Harapan RT3 Tarakan Barat ini mengaku tidak merasa apapun pascah di vaksin. Saat peluncuran vaksin, Sumarlin selalu berharap agar bisa mendapatkan suntikan vaksin lebih dulu karena dirinya ingin mendapatkan kekebalan tubuh dan hal itu pun tercapai. Alhamdulillah saya tidak merasakan efek apa, dan saya memang mengharapkan vaksin ini saya dapat di luar dibandingkan teman-teman yang lain. Berarti dari sejak lama sudah ingin ingin mendapatkan vaksin ini. Yedidah Pak Kondo melaporkan.